Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Kawan-kawan di kesempatan ini lagi-lagi dari permintaan sahabat kita melalui kolom komentar Yaitu permainan antara Pragnananda, Bocah Grandmaster India Menghadapi legenda pecatur India, Vizyanan teman-teman Dan ada yang bertanya apakah mereka bertemu? Pernah teman-teman Dan ini adalah permainan yang saya ambil Dari permainan Catur Bridge langsung yang sudah ditayangkan langsung di Jazzbase India Nanti linknya saya buat di deskripsi sehingga kamu dapat menonton langsung permainannya Dan disini saya akan menganalisa permainan antara Pragnananda menghadapi Vizyanan Yang berlangsung pada tata steel kategori Catur Bridge pada tahun 2018 yang berlangsung di Kolkata tentunya Dan di permainan ini kita akan melihat dari sudut pandang putih yaitu Pragnananda Bocah kecil ajaib India teman-teman Untuk itu tetap di Catur Tuh Indonesia Baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan Di sini Pragnananda memulai langkah dengan pion ke E4 Pion ke C5 Pembukaan Sicilia Kuda ke F3 D6 D4 menawarkan pertukaran pion diterima oleh Hanan Kuda ke F6 Kuda ke C3 A6 Sehingga menciptakan variasi Najov Pion ke A3 G6 Dengan VNC itu gajah ke depan Gajah ke E2 Mungkin Dengan melakukan rokade saya beraja Gajah ke G7 Persiapan rokade juga Gajah ke E3 Rokade Menteri KD2 Nah Di posisi ini dengan langkah menteri KD2 Ada kemungkinan akan melakukan rokade panjang juga Dan juga Membantu dan mensupport gajah ke depan Untuk menukarkan gajah gelapnya P5 Dengan VNC itu juga gajah ke depan Dan betul saja Di sini Pragnananda Melakukan rokade saya pementeri Gajah ke B7 Mengancam Pion 2 kali Sehingga Pion ke F3 Melindungi Pion Kuda ke D7 H4 Mendorong Pion Dan untuk menekan ke saib raja Kuda ke E5 Gajah ke H6 Menukarkan gajah gelap Diterima oleh Anang Benteng ke C8 Dan ini adalah permainan blitz Sehingga untuk menemukan langkah yang cukup bagus Cukup sulit teman-teman Karena keterbatasan waktu Dan di sini Pragnananda memainkan Pion ke G4 Dan sebelum kita melanjutkan permainan ini Kita kembali sebentar Di dalam posisi ini sebenarnya langkah Pion ke H5 Cukup bagus teman-teman Apa yang harus dilakukan oleh hitam di posisi ini Jika Pion memukul Pion Maka jelas Kuda ke F5 Ancaman sekakmat tidak segan-segan dari Pragnananda Semisal dijawab kuda ke E8 Mencegah sekakmat Maka benteng memukul Pion Ancaman sekakmat tidak terjegah teman-teman Apapun yang dilakukan hitam Akan sama saja sekakmat Kuda ke F6 melindungi Pion Maka menteri Kiki 7 tetap sekakmat teman-teman Dan apabila di posisi ini Kuda memukul Pion bang Sama saja teman-teman dengan benteng mengorbankan diri memukul kuda Apabila Pion memukul Maka dengan langkah sama Kuda ke F5 Tidak ada yang mencegah ancaman sekakmat dari putih Dan apabila di posisi ini Langkah lanjutan Anan Yaitu dengan benteng memukul kuda Maka ini berbeda hasilnya Yang akan kita bahas selanjutnya teman-teman Disini perkenanan dan tentunya dapat melanjutkan dengan Pion memukul Pion Pion H tidak dapat memukul karena akan langsung sekakmat Dan pastinya harus menggunakan Pion F Maka kuda ke E6 Mengancam menteri Dan mengancam sekakmat Benteng ke F7 Maka menteri hilang Jelas teman-teman disini putih sangat unggul Namun rupanya kita kembali ke partai hasilnya Di posisi ini Pion Kiki 4 Maka benteng melakukan pengorbanan dan langkah terbaik di posisi ini Benteng memukul kuda Dimana setelah Pion memukul Menteri ke A5 Lihat teman-teman Dan peraknan anda tidak memainkan dengan Raja ke B2 Untuk melindungi Pion Dimana semisal dilanjutkan dengan benteng ke C8 Maka dapat dilakukan dengan Menteri ke E3 Ini cukup yang direkomendasikan oleh komputer teman-teman Namun rupanya di posisi ini Peraknan anda membuat suatu langkah yang agresif Dengan kuda ke F5 Mengancam sekakmat ke depan Maka tentu saja Anan memukul kuda Pion memukul dengan harapan membuka file key Menteri memukul Pion Kita lihat Sangat-sangat tricky ke depan teman-teman Menteri ini ke depan Dan jelas Ada kemungkinan sekakmat Tidak segan-segan dari Anan Benteng ke G1 sekak Kuda menutup tentunya Pion memakan Pion memakan kembali H5 Gajah memakan Pion Dan jelas langsung juga melindungi Pion Dengan tempo ancaman sekakmat ke depan Sehingga Pion memukul gajah Dan di posisi ini Menteri ke A1 sekak Dan ini langkah terbaik Apabila disini Anan langsung Semisal kuda memukul Pion Maka ini telak teman-teman Dimana Anan semisal berencana Untuk langsung sekakmat Tapi disini Perangaan anda akan lebih dulu Dimana benteng memukul Pion sekak Pion memukul Menteri memukul Pion sekak Raja Ki-H8 Menteri Ki-H6 sekak Raja Ki-G8 Benteng Ki-G1 sekak Raja Ki-G7 Maka Menteri Ki-G6 Sekakmat Dan untuk itulah teman-teman di posisi ini Anan memainkan langkah terbaik Dengan Menteri Ki-A1 Terlebih dulu sekak Dan setelah Raja berpindah Barulah kuda memukul Pion sekak Raja Ki-E3 Maka coba teman-teman Anda pause sebelum ini Temukan langkah terbaik Anan Yang tetap melakukan sekak Dan terbaik di posisi ini Bagaimana kawan-kawan Iya langkah itu ialah dengan Menteri Ki-G3 sekak Perlu diketahui apabila Raja langsung memakan kuda Maka ada D5 sekak Raja memakan Pion Benteng Ki-D8 sekak Raja Ki-E4 Benteng Ki-D4 sekak Raja Ki-E5 Menteri Ki-C5 sekak Dan setelah Raja berpindah Ki-E6 Maka Menteri Ki-D6 sekakmat Sungguh-sungguh luar biasa teman-teman Kalkulasi dari para Grandmaster ini Untuk itulah di posisi ini Perkenan Anda memainkan dengan Dan Gajah menutup Maka jelas Raja dan Menteri berada dalam satu diagonal Sehingga Menteri Ki-D2 sekak Dan setelah Raja memukul kuda Maka Menteri hilang Perkenan Anda masih berusaha untuk memainkan permainan Dimana ini permanent blitz Maka ada kemungkinan Draw teman-teman Dengan Pion memukul Pion Benteng mengancam Menteri Menteri Ki-F4 sekak Raja Ki-D5 H6 Tidak menerima tentunya G7 mengancam Benteng Benteng Ki-C8 menguasai VL-C Dan juga dengan bertujuan Mempersempet ruang Raja Raja Ki-D6 D5 Membuka akses Menteri melakukan sekak Benteng Ki-G6 Benteng Ki-C6 sekak Raja memukul Pion Sebenarnya Dengan langkah Menteri Ki-F7 sekak Raja Ki-D8 Benteng Ki-C7 Ancaman sekak mat Tidak segan-segan lagi dari hitam Namun rupanya Karena ini permanent blitz Anda memilih langkah pasti Di posisi ini Benteng memukul Benteng Maka putih melanjutkan dengan Gajah memukul Benteng Raja memukul Pion Gajah ke D3 Memposisikan Gajah di peta aman Menteri Ki-I5 sekak Raja Ki-D7 H5 Mempromosikan Pion ke depan Benteng Ki-G1 sekak Raja Ki-F6 Benteng Ki-G6 sekak Raja Ki-F7 Benteng Ki-H6 Untuk menjaga Pion promosi A5 Raja Ki-C6 Ki-F4 Terjadi pertukaran Pion Raja Ki-D7 Raja Ki-G7 mengancam Benteng Benteng Ki-I6 Mengancam Menteri Menteri Ki-D4 Raja Ki-E8 Menteri Ki-G4 Di posisi ini Apabila Benteng Ki-G6 sekak Maka akan ditukarkan saja oleh hitam Dan disini jelas Hitam sangat unggul Pion akan otomatis Lancar promosi Kita kembali Putih masih mencoba Dengan Raja Ki-I7 Maka Pion Ki-H4 Mempromosikan Pion teman-teman Gajah Ki-I2 Mengancam Menteri Menteri Ki-G5 sekak Raja Ki-D6 H3 Benteng Ki-I7 sekak Raja Ki-F8 Benteng Ki-I5 Menteri Ki-F6 sekak Dan setelah Raja Memukul Pion Maka Pion Ki-H2 Maka promosi Pion Kedepan tidak terjegah Dan tepat di posisi ini Pragnananda Ramis Babu Menyerah teman-teman Karena jelas Pion ini Pasti promosi Langkah terbaik Apabila dilanjutkan Ialah dengan Benteng Ki-H5 Maka hitam akan Melanjutkan dengan Menteri Ki-F7 Memforking Raja dan Benteng Dimana setelah Raja bergerak Akan ditukarkan saja Teman-teman Dengan keuntungan Promosi Menteri Jelas di posisi ini Hitam lebih baik Bagaimana kawan-kawan Permainan yang cukup hebat Dari bocah Pragnananda Menghadapi Green Master Mantan juara dunia Visianan tentunya Dan semoga Bermanfaat Dan menginspirasi Bagi kita Di dalam bermain Catur selanjutnya Dan membantu Bagi sahabat yang bertanya Dan seperti biasa Di akhir permainan Kita memberikan Fajl Selamat menjawab Di kolom komentar Ini dia teman-teman Fajlnya Kita lihat Hitam sudah melangkah Maka temukan Langkah terbaik Bagi putih Dan memenangkan Permainan Putih melangkah Dan menang Silahkan tuliskan Jawaban Anda Secara lengkap Di kolom komentar Dan kami akan memilih Dan mengepin Bagi jawaban yang benar Sehingga sahabat Picitan Catur Dapat melihatnya Baiklah kawan-kawan Demikianlah Permainan Catur Dari sesi request Sahabat kita Melalui kolom komentar Dan jika kawan-kawan Menyukai konten Catur Seperti ini Mari kita support channel ini Dan jika ada saran Dan request Lagi ke depan Silahkan tuliskan Di kolom komentar Dan kami akan sangat senang Membaca komentar Anda Dan mari bergabung Di keluarga Catur Talk Indonesia Dengan cara subscribe Dan mari juga Kita tetap dukung Terus percaturan Ket Indonesia Yang semakin jaya Salam Catur Talk Indonesia Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax